Informasi komoditas harga minyak mentah bangkit usai koreksi dalam hingga 10% di sepanjang pekan lalu. Kondisi berbeda terjadi pada harga CPO yang koreksi di awal pekan ini terbebani kondisi politik di Malaysia dalam pelaksanaan kegiatan pemilu di 2022. Harga minyak dunia bangkit pada perdagangan awal pekan hari ini. Setelah jatuh 10% sepanjang pekan lalu. Pada hari Senin, harga minyak brand tercatat di 87,87 dolar Amerika per barrel, naik 0,3% dibandingkan hari sebelumnya. Sementara jenis Light Sweet atau West Texas Intermediate naik 0,12% ke 80 dolar Amerika per barrel. Para pelaku pasar melihat peluang untuk membeli saat posisi minyak mentah berada di posisi rendah. Pada pekan lalu, minyak patah jenis West Texas Intermediate terkoreksi dalam hingga 10%. Sementara jenis brand turun tajam 8,7%. Harga minyak mentah dunia melemah disebabkan oleh resesi yang diperkirakan akan terjadi. Bahkan beberapa bank sentral sudah menyatakan hal tersebut. Bank sentral Inggris menjadi yang paling terang-terangan menyatakan akan mengalami resesi. Bahkan resesi yang terpanjang dalam sejarah. Harga komunitas minyak sawit mentah atau crude pump oil turun sesi awal perdagangan Senin, melanjutkan koreksinya sejak bakalan lalu. Pada sesi awal perdagangan hari ini, harga CPO melemah 0,78% ke Rp3.820 Malaysia per ton. Sebelumnya, minyak kelapa sawit berjangka Malaysia pada perdagangan Jumat ditutup untuk hari libur nasional, guna menyambut hari pemilihan umum. Namun, harga CPO dalam sepekan terakhir koreksi dalam 7,85%. Harga CPO juga anjlok 4,01% secara bulanan, dan tergelincir 22,97% secara tahunan. Situasi pemilihan umum di Malaysia memanas karena sebelum ada satu partai politik yang melewati ambang batas di parlemen. Hal tersebut tampaknya akan menjadi katalis cukup tidak baik untuk pergerakan CPO Malaysia yang dijadikan acuan dunia. Harga batubara kembali merangkak naik pekan lalu, setelah anjlok dan terlempar dari level psikologis peratus dolar Amerika per ton. Kebangkitan harga batubara diperkirakan sulit terulang pekan ini karena banyaknya sentimen negatif yang membayangi. Pada perdagangan terakhir pekan lalu, harga batubara kontrak Desember di pasar Ice Newcastle ditutup menguat 5,3% ke posisi 337 dolar Amerika per ton. Dengan catatan ini, harga batubara terbang 12,52% dalam sepekan. Namun, sejumlah analis penyelesaian harga batubara di proyeksi akan melandai di kisaran 300 dolar Amerika ke bawah. Faktor yang menekan harga batubara pekan ini ialah membaiknya pasokan karena adanya kenaikan ekspor dari Rusia. Harga gas juga kemungkinan akan turun karena suhu di beberapa bulan, Eropa tidak sedingin pekan lalu. Selain itu, ancaman resesi global serta masih rendahnya permintaan dari China dinilai masih memberatkan harga batubara. Berbagi sumber Adeksternal. Dan bagaimana update terkini harga sejumlah komoditas yang berhasil diumpun oleh tim redasi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat. Di mana minyak WTM melemah di 0,62% di 79,61 dolar Amerika per barrel. Nickel menguat di 2,25% di 25.629 dolar Amerika per bentuk ton. Emas melemah di 0,44% di 1.746,65 dolar Amerika per try on. Sementara CPO menguat di 0,10% di 3.854 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan informasi yang minta pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi dalam pemirsa kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!